Sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat Kabupaten Sambas, pemerintah Kabupaten Sambas memberikan paket sumbako kepada penyandang disabilitas sebanyak 65 orang. Rabu 20 Mei 2020 khususnya di Kecamatan Galing. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sambas Satbah Robisaliu berharap agar bantuan yang diberikan tersebut dapat meringankan beban dan tentunya bisa bermanfaat. Selain itu, Adbah juga menyampaikan bahwa bantuan tersebut juga datang dari berbagai pihak perusahaan dan lembaga yang diseluruhkan demi kepentingan masyarakat. Ini kami membagi dan mendistribusikan paket sumbako kepada disabilitas penyandang cacat. Tentu apa yang kami berikan, tim COVID-19 Kabupaten Sambas, mudah-mudahan bisa membantu, meringankan, dan bermanfaat untuk bapak-bapak semua. Dan ini adalah bagian dari kepedulian, karena apa yang kami salurkan ini adalah juga bantuan dari berbagai pihak. Ada dari perusahaan, kemudian ada dari lembaga-lembaga yang tentunya kami akan menyampaikan, menyeluruhkan secara jujur, amanah, apa adanya demi kepentingan masyarakat. Banyak dan mudah-mudahan juga bisa membantu dan meringankan masyarakat. Kita kasih. Tampak Bupati Sambas secara simbolis menyerahkan bantuan kepada penyandang disabilitas. Usai membagikan paket sumbako, Bupati Sambas terjun langsung ke Pasar Gali untuk memberikan masker kepada masyarakat, serta mehimau para penjual dan pembeli untuk tetap waspada mengantisipasi penyebaran COVID-19. Terima kasih kepada masyarakat pengunjung Pasar Gali. Kami hari ini melakukan pendistribusian dan membagi pasker ke seluruh pengunjung yang tidak memakai masker. Kami melihat bahwa kepatuhan dan ketaatan masyarakat pengunjung khususnya masyarakat Gali di Pasar Gali, itu sangat luar biasa dan rata-rata sudah memakai masker. Dan Alhamdulillah yang tidak memakai masker kami berikan hampir 2.200 ya hari ini. Mudah-mudahan masker itu bermanfaat dan semakin paham bahwa masker adalah salah satu upaya kita untuk mencegah atau memutus patah rantai penularan COVID-19. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Camat Gali, Bapak Kepangat Desa, dan seluruh perangkat kecamatan dan desa yang telah membantu kami hari ini. Semoga Galing semakin jaya, semakin aman, dan dihindarkan dari hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JSM TV, Madah Kanyi. Selamat kecamatan Gali dan pengunjung Pasar Gali yang berbahagia. Hari ini kami timbukus COVID-19 Kabupaten Sambat beserta Forkondi Cicam Kecamatan Gali. Bersama-sama hadir di tengah-tengah masyarakat untuk melakukan edukasi, melakukan sosialisasi. Yang pertama, agar kita selalu taat dalam mengikuti aturan dan protokol kesehatan. Hari ini kita berharap kepada seluruh masyarakat yang ada di Pasar Galing untuk komitmen menggunakan masker. Karena masker adalah salah satu upaya bagi kita untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kemudian yang kedua adalah saudara-saudara semua untuk membiasakan diri mencuci tangan dengan sabun dan upayakan menjaga jarak di antara kita dan orang lain. Jangan rapat-rapat dengan orang lain. Bapak dari Morbahagia, sekali lagi hari ini kami akan membagikan masker bagi saudara-saudara yang tidak memiliki masker. Iya, terima kasih masakan Kaling. Terima kasih sudah taat kepada protokol kesehatan. Terima kasih sudah memakai masker. Mudah-mudahan semuanya sihat, selamat, dan dagangannya laku semuanya. Amin. Langsung dipakai, langsung dipakai, langsung dipakai. Langsung dipakai, ini masker awat muda.